Guringin ada caranya baik anak kita maupun kita atau bini Guring Jangan guring sesudah asar Jangan guring sesudah magrib Sebelum kisah Jangan guring sesudah subuh sebelum matahari timbul Kenapa? Kalau guring sesudah asar Pasti akan gila atau aset keres Jadi menanggap kegilaan atau stres Silahkan lima asar guri Pasti stres semacam-macam saja sahabatnya Bini lah yang mau anak lah yang mendauri Sehingga seorang itu mau dari orang gilaan Apakah tujuh mana guring lima asar? Bini anak tangati jangan guring lima asar Kenajam bahwa isah Anak seorang menujuah Jangan membelajar asar bangunakan Jangan sampai dilihatkan nama guring mbak asar Malik buru aja Men dibangunakan maha orang Pak apa garang nyawa Batu negangan nih mbak asar Bilang talabah Nyaman buru aja selalu mangi Memalar banar Limah magrib jangan guring Guring limah magrib sebelum isah Akhlak kita dirubah seperti Yahudi dan Nasroni Tidak ada lain-lain Assalamualaikum 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 setengah lima Buing Mbak sebu buing Napa akibatnya Biar yang kaya gunung amas bisik Habis Artinya mawarisi Miskin dan pakir Jadi amalan susah ada Buing mbak sebu Mau tuh habis duit Jadi di rumah tangga kita nih Dipelihara masalah waktu burungnya Jangan sampai jadi kegilaan Jangan sampai jadi Jadi orang Yahudi Nasroni Jangan sampai Artinya susah Itu waktu burung Masya Allah Luar biasa lah Rahmat Tuhan luasnya